Rikrullahi kifah, fadlullahi atah, farduad quran badanadi hamdan ya Allah, launun sabbaha halal Segenap bapak, saudara, hadirin yang dimuliakan Allah Materi kita pada kesempatan malam hari ini terkait tentang uzur sholat Jadi ada satu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang Ya manakala dia tidak melaksanakan sholat itu termasuk uzur, gak dosa Apa yang dimaksud? Nah ini yang sedang kita bahas Di antara salah satu uzur sholat itu annawmuk tidur Sehingga di dalam salah satu hadis Rasulullah s.a.w. bersabda Laisa finnawmi tapritun Itu hadisnya Jadi Laisa finnawmi tapritun Kata nabi Tidur itu bukan suatu perbuatan yang membuat keteledoran Jadi kalau ada orang tidur Sampai-sampai dia tidak sholat Nah itu dia bukan termasuk orang yang keteledor Berarti boleh Ya artinya kaget dosa Tapi nanti tidurnya akan dijelaskan yang bagaimana Nah seperti itu Nah sekarang lagi dibahas sama Imam Swaipi Dari segi bahasa Laisa finnawmi tapritun Kata Imam Swaipi Pitnya itu Ris sababiyah Jadi pitnya maknanya sababiyah Jadi Laisa finnawmi tidaklah Dengan sebab tidur tapritun Satu keteledoran Satu kelalaian Nah jadi patnya namanya maknanya sababiyah Sama juga dalam hadis nabi Daholatim ro'atunin naro Pihirotin habasadha Ada dalam satu hadis begitu Bapak Sudara Bunyinya Daholatim ro'atunin naro Seorang perempuan masuk ke dalam api neraka Pihirotin Itu pitnya maknanya sababiyah Disebabkan karena seekor kucing Jadi seorang perempuan Ini hadis soh ini Masuk ke dalam neraka Gara-gara atau disebabkan oleh seekor kucing Habasadha Itu kucing ditangkep dikurung Kagak dikasih makan Kagak dikasih minum Sampai dia mati Ini nih ada hadis pakai Pihirotin Pitnya itu maknanya sababiyah Ini sama nih Laisa finnawmi Jadi pitnya maknanya sababiyah Jadi bukanlah sebab tidur itu satu keterledoran Ini artinya Laisa bisababiyah naumita peritun Bukanlah dengan sebab tidur Satu kelalaian Satu keterledoran Ini dibahas Ditafsir Jika dia tidur sebelum masuk waktu Jadi tidurnya itu saudara Sebelum masuk waktu Kalau dia tidur siang Jem satu siang tidur Belum sholat zuhur Nah ini dosa Gak boleh Sholat terlebih dahulu Apalagi digantuk banget Kalau dia tidur nih Bisa-bisa bangunnya jam 4 Dia Zonnya begitu Jadi dugaan kuatnya Gue kagak bangun dah nih Kalau tidur jam satu Bisa bangun ntar jam 4 Nah itu dosa tuh ditidur Jadi nanti dosa Tidurnya dosa Ninggalin sholatnya dosa Jadi sholat Lebih bagus Sebentar di sholat Habis sholat Nah tidur dah Yang dimaksud Laisa Pinnaumitaprit Itu manakala Tidurnya Qobla Duhulil wakit Jadi dia tidur Sebelum masuk Waktu Zuhur jam 12 Tidur jam setengah 12 Tidur jam 11 Katanya si kailulah Kan jam 11 kailulah ya Ya kailulah Tapi kebabelasan Kailulah bangun jam 4 Kemungkinan Keluarganya gak tau Atau gak ada Gak ada yang bangunin Ya Anak Atau istrinya Kebetulan lagi gak ada Kalau mungkin ada Mungkin di rumah dibangunin tadi Jam 2 Dia tau nih Ayah belum bangun nih Ya Dari jam 11 tidur Jam 2 mungkin dibangunkan Atau jam 1 Ini gak ada Ya Jadi dia sampai tidur Dari jam 11 Bangun jam 4 Itu Jadi kalau seandainya Dia kaget sholat Zuhur tuh Gara-gara tidur Seperti itu Enggak dosa Enggak dosa Nah begitu Cuma tetap nanti Di kodohin Kemarin udah kita bahas tuh Kodohnya tarohin Nah Kalau udah masuk waktu Jam 1 Dia tidur Belum sholat Zuhur Itu nanti Ada faktor Kesengajaan Tredor berarti Sehingga tidurnya dosa Ninggalin sholatnya juga Dosa Jadi dosanya dua Ya Bukan satu Dua Tidurnya dosa Ya Kaget sholatnya dosa Nah Jadi ini perlu dipahami Hadis ini nih Ya Jadi Ay Itapsirkannya begitu Inama Kobla Duhul Yalwakti Jika Dia tidur Sebelum Masuk Waktu Kita tidur nih Sekarang Ya Maghrib Belum Isat tidur Ya Allah Bangun-bangun Subuh Nah itu Kaget dosa Tapi kalau di jam 8 Tidur Belum sholat Isat tidur Jam 8 Tidur jam 9 Malam Belum sholat Isat tidur Dan dia punya Dugaan bahwa Gak bakalan bangun Entah Dosa tidurnya Kalau di yakin Bisa bangun Makruh Ya Tidur sebelum Sholat Isat Makruh Itu kalau di yakin Bisa bangun Di malam hari Tapi kalau di gak yakin Bisa bangun Haram Dosa Begitu Bapak saudara Adapun jika ada orang Tidur setelah Masuk waktu Fa'in alimah Kalau dia tahu Annahu yastagrikul wakta Bahwasannya dia akan Menghabiskan Ya akan waktu Haruma Alayhin naumu Maka haram Atasnya tidur Waya sumu Dan dosa Ismaini Dua dosanya Ismutarkis sholati Pertama dosa Disebabkan Ninggalin sholat Wa ismunaumi Yang kedua Dosa Karena tidurnya Ya Jadi Kalau seandainya ada orang Tidurnya Udah Masuk waktu Dan dia pasti Yakin Dah Dia Gak akan Ya bangun Habis itu Waktu sholat Nah maka saat itu Haram dah tidur Kalau ditidur juga Dosanya dua Ya Tidurnya dosa Ninggalin sholatnya juga Dosa Fa'in istai kozo Kalau seandainya ada orang Terbangun Terjaga Ala khilafi zoni Atas Menyalahi Ya asumsinya Dugaan yang kuat tadi Wasol lepil wakti Akhirnya disolat Sesuai dengan waktunya Lam yasul ismutarkis sholati Maka Dia tidak mendapatkan dosa Ninggalin sholat Kan tadi Dosa itu tidurnya Ya Kemudian Sekarang ternyata Dia Bangun Dia sempat sholat Nah ninggalin sholat Gak dosa Karena dia apa Karena disolat Tapi Untuk tidurnya tetap dosa Ya Tidurnya tetap Dosa Ya Karena dia memang terjaga Ya Dia tadinya bilang Saya Gak mungkin bangun nih Ternyata jam dua Dibangun Jam satu dia tidur Jam dua dibangun Disolat Tetap tidurnya dosa Nah Kalau sholat Dia gak dosa Kenapa Karena dia Tidak meninggalkan Dia kerjakan Nah terkait Dengan masalah Tidur Tetap dosa Nah Seperti itu Ya Jadi Ya pada saat itu Dia Ya tidak dosa Karena Apa Sholatnya Dikerjakan Tapi Terkait Dengan tidurnya Tetap Berdosa Terus caranya Bagaimana Wa amal Ismul ladzi Hasola Bisababin Naumi Ada pun dosa Yang disebabkan Dengan tidur Palayur Tapau Maka tidak bisa hilang Illa Bil Istigpari Kecuali Kalau dia Istigpar Nah tidurnya Kan dosa Nah sekarang Bagaimana Untuk menghilangkan Dosa Sebab dia tidur Istigpar Astagfirullahaladzim Ya Allah Saya mohon Ampun Tidur saya Tadi Sudah masuk Waktu Ini berdosa Mudah-mudahan Saya kagak ulangin Lagi Nah kalau masalah Sholat Dia nih Enggak ninggalin Ya kagak dosa Karena dia bangun Ternyata bangun Tuh Ya Belum sampai Ninggalin sholat Nah jadi dosa Tidurnya tetap Nah itu bisa hilang Dengan sebab dia Istigpar Mohon ampun Kalau dia kagak Mohon ampun Dosa lagi Makanya bisa bertumpung Nanti dosanya Tidur Setelah Masuk waktu Ya itu dosa Kalau dosa Harus istigpar Sekarang kagak istigpar Tambah dosa lagi Ya Terus Melambatkan istigpar lagi Dosa lagi Terus Menerus Jadi dosa Sama sama kita Kalau berbuat Maksiat Kita kan diperintahkan Untuk istigpar Ya Pak Setiap kali Kita berbuat Maksiat Dosa Cepat istigpar Melambatkan istigpar Dosa Kalau kita Enggak istigpar lagi Enggak taubat lagi Dosa lagi Dosa lagi Makanya bisa Dosanya bertumpuk Tumpuk Jadi banyak nanti Makanya disitu Dikatakan Jadi ini satu kewajiban Setiap kali kita habis melakukan Kemaksiatan Perbuatan dosa Cepat istigpar Sebab istigpar itu Hukumnya wajib Nah kalau kita tinggalkan Istigpar Berarti kita Meninggalkan Perintah Allah lagi Nah Meninggalkan Perintah Allah Dosa Kemudian kita Enggak beristigpar lagi Ninggalin lagi Ya perintah Allah Dosa lagi Berarti dosa 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 Dan bisa bertumpuk Tumpuk Itu dosa Jadi gede Makanya jangan Anggap dosa kecil Sebab dosa kecil Kalau terus dikerjakan Terus menerus Bisa gede Nah dosa besar Itu bisa hilang Dengan kita taubat Tapi dosa kecil Kalau kita remehkan Terus menerus Ya terus akan Membesar Membesar Ini makanya Kita gak boleh Menyepelekan Dalam bentuk Dosa apapun juga Nah jadi Terkait Dengan Dosa tidurnya Dia harus Istighfar Dan dia tidak Solat Maka Dia tidak Berdosa atasnya Sekalipun Ya udah keluar Waktu Lakin 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 Yukrahu Zalika Akan tetapi Dimakruhkan Ya itu semuanya Ila Ila in Ghalabahun Kecuali Kecuali Kalau memang Mengalahkan Akan dia Oleh tidur Sekira-kira Dia tidak Mampu Untuk Menolaknya Orang-orang Mantuk Berat Udah 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 Nantuk Banget Udah Udah Pahu Nggak Bisa Dia Menolaknya Sekalipun Tidak Mengalahkan Atas Dugaannya Untuk Bangun Asima Tetap Dia Dosa Tetap Dosa Karena Udah Masuk Waktu Dan Wajib Membangunkan Orang Yang Tidur Setelah Kewajiban Dia Jadi Kalau kita Tahu Dia Tidur Belum Sholat Maka Kewajiban Bagi kita Yang melihat Untuk Membangunkan Bangun Bangun Sholat Makanya Kita Sebagai orang tua Kalau anak kita Belum pada Bangun Tidur Sholat Subuh Kewajiban Kita Kewajiban Kita Untuk Membangunkan Nah Bangun Ayo Sholat Kewajiban Kita Untuk Iqoz Untuk Membangunkan Jangan Biarin Jadi capek Banget Kalimasi Jadi Bangunkan Untuk Sholat Habis Sholat Kalau Kamu Mau tidur Lagi Silahkan Yang Mending Kewajiban Sudah Dilaksanakan Mungkin Kamu Capek Letih Ya Perlu Istirahat Setelah Tidur Ya Setelah Sholat Baru Ya Boleh Tidur Lagi Jangan Dibilang Udah Ntar Tanggung Jalan Lapan Aja Baru Bangun Jangan Kita Sebagai Orang Tua Wajib Membangunkan Anak Tersebut Ketika Anak Belum Bangun Dari Tidurnya Sementara Itu Waktu Wajib Untuk Sholat Kecuali Kalau Belum Waktu Wajib Ya Biarin Aja Ya Masih Jempat Belum Waktu Wajib Capek Dia Gak Apa Mungkin Ya Karena Untuk Mereka Anak Anak Kita Ya Gak Tahajud Juga Gak Apa Jangan Kan Anak Kadang Bapak Yang Gak Tahajud Ya Nah Begitu Nah Tapi Kalau Masalah Sholat Subuhnya Itu Kewajiban Sehingga Orang Tua Wajib Ya Membangunkan Anak Tersebut Kalau Memang Sudah Masuk Waktu Tuh Begitu Jadi Wajib Dibangunkan Disunahkan Membangunkan Orang Yang Tidur Sebelum Waktu Jika Memang Dia Tidak Takut Ada Doror Bahaya Supaya Dia Dapat Memperoleh Sholat Pada Waktu Tersebut Dia Tidur Dari Jem Sebelas Seandainya Dibangun Jem Empat Juga Kagak Dosa Cuma Kita Bagi Keluarganya Kalau Udah Jem Dua Belum Sholat Juhur Tidur Jem Sebelas Sunnah Membangunkannya Bukan Wajib Sunnah Membangunkannya Supaya Apa Supaya Dia Dapat Melaksanakan Sholat Tepat Waktunya Artinya Jangan Sampai Mengkodo Walaupun Kalau Ditidur Terus Sampai Jem Empat Kagak Dosa Karena Karena Laisa Pinnaumi Taprit Tapi Kita Sebagai Keluarga Yang Tau Dia Memang Belum Sholat Zuhur Dan Kita Tau Bahwa Tidurnya Cukup Lama Dari Jem Semua Sampai Jem Dua Bangunkan Jem Dua Bangunkan Sholat Nah Itu Membangunkannya Bukan Wajib Apa Sunnah Tapi Kalau Tidurnya Jem Satu Jem Dua Belum Bangun Wajib Membangunkannya Kenapa Setelah Masuk Waktu Paham ya Bapak Sudara Nah itu Terkait dengan Membangunkan Orang tidur Ada yang Sunnah Ada yang Wajib Itu terkait Membangunkan Supaya dia Sholat Kalau yang Tidurnya Sebelum Masuk Waktu Sunnah Dibangunkan Kalau yang Tidurnya Setelah Masuk Waktu Wajib Membangunkannya Kalau Kita Kagak Bangunkan Dan Kita Tahu Bahwa Suami Kita Atau Istri Kita Atau Anak Kita Belum Sholat Karena Wajib Kita Gak Bangunkan Dosa Gak Dosa Tapi Kalau Sunnah Kita Bangunkannya Itu Ya Itu Dapat Pahala Kalau Kita Gak Bangunkan Kagak Dosa Kita Sebab Memang Dia Seperti Itu Tan Bihun Ini Satu Catatan Penting Buat Kita Ini Banyak